Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan kedua belas rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem Serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan Allah Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan dan namamu dicela serta ditolak demi putra manusia Bersuka citalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu lapar Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari saudaraku yang terkasih Sebelum saya tugas disini saya diberikan tugas oleh Bapak Uskup untuk belajar di Jogja Saya menyelesaikan studi saya itu kurang lebih dua setengah tahun Tetapi dalam waktu dua setengah tahun itu yang belajar dan selesai itu hanya satu setengah tahun Lalu satu tahunnya lagi ngapain Romo Satu tahun lagi saya di Jogja itu keliling cari kuliner Jadi satu tahun itu keliling-keliling cari kuliner Semua hampir semua Hampir semua jenis makanan terutama yang ngok-ngok Atau B2 itu di Jogja sudah saya sambangi Saya ingin mencoba resep mana yang paling enak Dan saya menemukan tempat favorit Kalau Anda tahu ada di terminal Condong Catur Kita juga punya macam-macam tempat makan favorit Yang enak menurut kita Cocok dengan lidah kita Sesuai dengan resep yang kita inginkan Gak usah di rumah makan Di rumah Anda masing-masing Itu juga resepnya itu macam-macam Makanya kalau kita pergi jauh Kita kangen makanan rumah Karena apa? Karena resepnya itu sudah cocok dengan kita Saudari-saudaraku terkasih Bicara soal resep masakan Yang kadang-kadang kita juga gak tahu Karena dikatakan ini resep rahasia Padahal juga saya yakin gak ada apa-apanya itu Berbicara soal resep hari ini Yesus juga memberikan resep kepada kita Kalau tadi resep rahasia Restoran-restoran Makanan atau di rumah kita masing-masing Pada siang hari ini Yesus memberikan resep untuk iman kita Resep untuk senantiasa bahagia Kalau kita dengar bacaan Injil Dikatakan disana Berbahagialah Hai kamu yang Macem-macem Miskin, lapar, menangis, dibenci, dicelak Berbahagialah hai kamu Lalu lawan kata berbahagia itu Dituliskan disini Celakalah Hai kamu yang Kaya, tertawa, kenyang, dipuji, dan lain sebagainya Dari resep bahagia yang diberikan oleh Yesus ini Tidak tersurat secara langsung Tetapi saya merenungkan Tersirat dengan jelas Sedari saudara Kata berbahagia Selalu diikuti dengan peristiwa Suasana pengalaman yang tidak mengenakan Kata bahagia Selalu diikuti dengan Kata atau situasi peristiwa yang tidak mengenakan Miskin, lapar Aduh lapar itu tidak enak Menangis, dibenci, dikucilkan, dicelak, ditolak Semua pengalaman itu tidak enak Tapi diawali dengan kata berbahagia Itu kalau kita cermati Dan kebalikannya Kalau celaka Itu selalu diikuti dengan situasi peristiwa Suasana yang mengenakan Kenyang Tertawa Kaya Dipuji orang Maka kalau kita cermati Berbahagia selalu diikuti dengan peristiwa yang Kurang mengenakan, tidak mengenakan Kalau celaka Itu diikuti dengan situasi Atau peristiwa yang mengenakan Situasi yang menggembirakan hati Dari sini saya merenungkan Kenapa kita bisa berbahagia Karena eh karena Ketika kita mengalami situasi yang sulit Ketika kita ditolak, dibenci, menangis, lapar, berkekurangan Tanpa disadari Kita senantiasa Mengandalkan Tuhan Kita mohon sama Tuhan Doa novena Doa rosaryu Mohon ujub Dalam situasi-situasi yang sulit Kadangkala Tidak semua Tetapi dalam situasi yang menyenangkan Kenyang Dipuji Berkecukupan Berlebihan Kadangkala Gembira hati Maka kadangkala kita lupa Mengandalkan Tuhan Karena sudah dipenuhi apa yang kita butuhkan Jadi kita lupa Oleh karena itu resep bahagia Berbahagialah kamu Yang diberikan oleh Tuhan adalah Kita bisa mengandalkan Tuhan Dalam hidup kita Seperti dalam bacaan pertama Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan Karena ia tidak akan kering Dan terus berbuah Saudari-saudaraku Ketika kita mengandalkan Tuhan Tidak ada pilihan lain Selain hidup kita Senantiasa Penuh berkat Maka kalau kita mengandalkan Tuhan Senantiasa hidup kita itu penuh berkat Tetapi hidup yang penuh berkat Bukan hidup yang jauh dari kesulitan Bukan hidup yang jauh dari tantangan Bukan hidup yang jauh dari kekeringan Kita tetap mengalami kesulitan Kekeringan Tantangan godaan dalam hidup Tetapi barang siapa tetap mengandalkan Tuhan Paling tidak Dia tetap bisa berdiri kokoh Ia tidak roboh Ia tidak jatuh Bayangkan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Mungkin kita sudah putus asa Hilang harapan Depresi Tidak ada jalan sepertinya Tapi ketika mengandalkan Tuhan Walaupun sulit Kita tetap bisa berdiri kokoh Tetap bisa terus berjuang Menghadapi segala tantangan Maka Dalam Bacaan kedua dikatakan Dasar apa Sehingga kita Senantiasa diajak untuk mengandalkan Tuhan Dikatakan kalau Tuhan tidak bangkit Iman kita sia-sia Karena Tuhan bangkit Iman kita Senantiasa bertumbuh Kebangkitan Tuhan Menandakan apa Menandakan bahwa Berkatnya tidak berkesudahan Kalau kita mengandalkan manusia Mengandalkan diri sendiri Ketika sudah kembali ke rumah Tuhan Ketika sudah dipanggil Untuk menghadapnya Maka tidak bisa diandalkan lagi Tetapi kalau mengandalkan Tuhan Maka ada satu lagu yang bagus Yang senantiasa mengungkapkan Bahwa hidup kita mengandalkan Tuhan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Saudari-saudara Ketika segala sesuatu tampaknya berantakan Tidak ada harapan Tidak ada jalan keluar Di saat itulah Tuhan berkarya Menyatukan segala sesuatunya Seperti yang dia inginkan Semoga resep bahagia dari Tuhan ini Mengandalkan Tuhan Dalam segala situasi Bersyukur kepadanya Senantiasa membuat kita Paling tidak hidup Dengan bahagia Dan kokoh kuat Menghadapi tantangan Kita hending sejenak Meresapkan sabda Tuhan Sekaligus bersyukur Kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!